Pemirsa guna meningkatkan program pembinaan keagamaan di Lapas Lubuklinggau, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Lubuklinggau melaksanakan MOU dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Lubuklinggau dan juga Kementerian Agama Kota Lubuklinggau. Selain itu, penanda tanganan mau dilaksanakan di Aula Lapas Lubuklinggau selasa 19 Oktober 2021. Dihadiri ke Lapas Lubuklinggau Imam Purwanto, Ketua MUI Kota Lubuklinggau, Syaeif Pulhadi, dan Kemenang Kota Lubuklinggau diwakilkan oleh Kasih Pendidikan Madrasa, Dr. Handes Haji Habibullah. Sebelum dimulai, acara diawali penampilan hadroh binaan Lapas Lubuklinggau serta pembacaan tilawah dan sari tilawah oleh santri Lapas Lubuklinggau dilanjutkan kata sambutan dari Kalapas Lubuklinggau. Dalam acara itu, Kalapas Lubuklinggau Imam Purwanto mengatakan bahwa program pembinaan yang ada di Lapas Lubuklinggau telah berjalan dengan baik. Ia bersyukur sampai saat ini banyak program pembinaan yang ada di Lapas Lubuklinggau diikuti oleh seluruh warga binaan dan berjalan dengan baik. Selanjutkan secara teknis, kita koordinasi kembali untuk kegiatan-kegiatan mulai dari materi pemberian, pelajaran Al-Quran, kemudian hadwin, kawid, dan lain sebagainya. Mungkin juga tadi sudah disampaikan, bekal-bekal kita baik untuk hidup dan mati juga harus kita berikan. Contohnya kalau bekal-bekal hidup itu dia mungkin kita harus beriman bertakwa, kemudian bekal mati, mereka harus bisa menyelamatkan, mengatua. Jadi ada pelajaran yang lebih spesifik lagi seperti halnya, memberikan penyelesaian kembali dan lain sebagainya. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh Pak Kiyahi Haji Haji. Terima kasih. Sementara itu, Ketua MUI Kota Lubuk Linggau, Dr. Kiyahi Haji Syaiful Hadi, sangat mengapresiasi program pembinaan yang ada di lapas, khususnya keagamaan. Dirinya melihat penampilan hadroh tadi bukan seperti warga binaan, melainkan seperti santri di pondok pesantren. Selain itu, kita semua berharap semua warga binaan di sini dapat mendalami agama Islam, minimal mampu membaca Al-Quran. Untuk itu, dia bersedia membagikan buku metode belajar membaca Al-Quran secara cepat dan lancar kepada warga binaan. Mudah-mudahan, kita maksimal, tidak terlalu lama, harapannya tercapai lah kita, karena kita telah menggunakan metodenya. Dan kita telah menemukan satu manguan yang menurut kami sudah dirapatkan oleh kawan-kawan yang berbunyi, sangat simpel, dan bisa diputi oleh semua.